Sekarang kita akan membahas modul praktek 3 yang berjudul penggunaan ListView, Card, dan GridView. Pada kelanjutan dari projek ProDity yang telah kita buat, kita akan melakukan perubahan dari tampilan awal untuk lebih menarik. Rancangannya pada halaman utama ditampilkan menu dalam bentuk grid, yang terdiri dari menu visi-misi secara data dosen dan data mahasiswa. Tampilan menu dengan menggunakan widget GridView, screen data dosen dan mahasiswa akan ditampilkan dalam tampilan list menggunakan widget ListView. Kemudian, akan kita buat juga screen untuk melihat detail data dosen dan data mahasiswa berdasarkan pilihan dengan memberikan event klik atau on tab. Langkah-langkahnya, yang pertama kita buka dulu kembali projek ProDity yang telah kita buat, dan kita akan menambahkan 3 buah folder baru pada directory lib. Dan kita beri nama dengan data dummy, model, dan screen. Kemudian, kita pindahkan file kontak.dart secara data ambisida yang telah kita buat ke dalam folder screen. Dan pada file main.dart, kita lakukan perubahan kode pada kelas myup. Untuk keterangan kodenya, kita berikan pada tampilan secara umum pada aplikasi, kita berikan untuk tema secara umum. Sehingga, semua screen atau pek akan mempunyai tema yang sama. Kita berikan warna hijau untuk title pek dan juga subhead dari pek atau optionalnya. Encoding-nya. Terima kasih telah menonton! Dan pada bagian import, karena file visi dark, sejarah dan kontak dark sudah kita pindahkan ke dalam folder, maka akan terjadi perubahan kodenya. Selanjutnya, kita buat file baru dalam folder model dengan nama monodart. File ini berfungsi untuk mengatur struktur data untuk menu utama. Untuk keterangan kode, pada kelas ini, kita buatkan 3 variable, id menu, judul menu, dan gambar menu. Variable ini akan menyimpan data, nomor menu, judul menu, dan gambar untuk icon menu dengan tipe data string. Kemudian, kita buatkan konstruktor atau cosmonu untuk meminta data variable tersebut dengan menggunakan recurrent. Berikutnya, kita buatkan sebuah file pada folder data dummy. Kita beri nama menu datadart. File ini hanya sebuah data dummy yang akan ditampilkan pada screen menu utama yang struktur datanya diatur oleh file menu dart. Terima kasih telah menonton! Untuk keterangan kode, kita dibuatkan konstruktor dengan nama monodart yang berisikan data array 4 buah menu. Setiap menu berisikan nilai masing-masing sesuai kebutuhan menu utama. Untuk variable gambar menu, berisikan gambar icon setiap menu. Gambar icon terlebih dahulu diletakkan pada folder asage as garing image. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita buat file menu view dart pada folder screen. Pada file ini berisikan dua buah kelas yaitu list menu dan menu view. Pada kelas list menu, berisikan view untuk menampilkan data list menu yang dikirimkan oleh grid view dari kelas menu view. Pertama, kita buatkan konstruktor kode awal pada kelas list menu. Di dalam kelas tersebut, kita buatkan variable untuk mendefinisikan data yang akan diterima dan konstruktor untuk menerima data yang dikirimkan tersebut. Dan pada kelas list menu, kita buat fungsi sebagai navigasi atau perpindahan screen. Kita beri nama fungsinya pindah screen. Dalam fungsi ini, nantinya akan berisikan kode navigation untuk perpindahan screen atau root. Keterangan kode, kode inquel berguna untuk menambahkan action pada widget. Yang kedua, kode size box digunakan untuk menambah jarak antara gambar icon dengan teks. Pada kelas menu view, berisikan tampilan data menu dalam bentuk grid menggunakan widget grid view. Dengan keterangan kode-nya, widget grid view diletakkan dalam widget container. Pada widget turunai atau children, diambil data dari kelas menu data yang berisikan ID menu, judul menu, dan gambar menu. Terima kasih telah menonton! Sampai tahap ini, aplikasi sudah menampilkan tampilan menu dalam bentuk grid. Namun, ketika salah satu menu diklik, belum ada reaksi apa-apa. Hal ini terjadi karena belum diberikan action on tab. Fungsi pindah screen sudah dibuat, namun isi kodenya belum diterapkan. Dan sekarang kita lengkapi kode pada fungsi pindah screen. Menjadi Kita gunakan struktur pemilihan menu menggunakan switch. Kode case 01 berfungsi untuk memanggil ID setiap menu yang sebelumnya telah dibuat pada file menu data dark. Maksudnya, apabila ID 01 dipilih, maka screen yang ditampilkan adalah halaman visi misi Prodi dengan menggunakan navigator. Push name Kode untuk pemanggilan screen telah dibuat. Terapkan fungsi tersebut pada widget grid view pada class list menu. Berikut kode lengkap untuk file menu view dark. Kode garing konteks menu view berfungsi agar ketika aplikasi pertama kali dibuka akan menampilkan halaman menu utama yaitu class menu view. Sampai pada tahap ini, widget grid view telah diberikan action untuk pemanggilan screen visi dark, sejarah dark, dan sejarah dark. Kita lakukan pemanggilan screen visi misi dan sejarah dengan menekan tab menunya. Maka halaman visi misi dan sejarah akan muncul. Pada screen data design Untuk menampilkan data design dibuat dengan tampilan list menggunakan widget list view konsepnya. Ketika menu data dosen dipilih, screen apabila akan menampilkan list nama dosen dengan data foto, nama, dan bidang keahliannya. Apabila salah satu dosen dipilih, screen akan menampilkan detail data dosen sesuai pilihan. Berikut langkahnya untuk membuat halaman data dosen. Pada folder model, kita buatkan file dengan nama dosen dark. Dan pada file dosen, kita buatkan beberapa variable untuk view data, yaitu id dosen, nama dosen, keahlian dosen, dan gambar dosen dengan tipe data string. Untuk data dosen, disimpan dalam data dummy. Kita buatkan tiga buah folder data dummy, beri nama dosen data, dart, dan isikan kode berikut. Untuk menampilkan data dosen dalam bentuk list, menggunakan widget list view. Kita buatkan file baru dengan nama dosen view dart dalam folder screen. File ini akan berisikan dua buah kelas, yaitu kelas list dosen dan dosen view. Untuk tampilan, hanya dimunculkan gambar, nama, dan keahlian dengan menggunakan modal list style. Dan untuk fungsi lihat detail, dikosongkan terlebih dahulu. Nantinya akan kita gunakan untuk kode melihat data detail setiap dosen atau on tab. Untuk dapat menampilkan skirin data dosen pada kelas menu view, utama kita berikan kode tambahan pada struktur pemilihan. Dan jangan lupa didefinisikan root pada material app yang ada pada file mendat. Kita tambahkan baris kodenya. Sampai tahap ini, kita lakukan uji coba untuk pemanggilan kelas data dosen dan hasilnya akan menampilkan list data dosen. Yang rupa diran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!